musik 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 eh buset bang bosen gue tongkrongin tempat tongkrongannya mereka depan sekolah bariwan ya udah gak banyak ngomong kita turun sikat-sikatin aja dia tuh udah kalo pulang kan bergandengan semua tuh gue gabung sama mereka sama cewek-cewek sampe jalan gue gue bencong-bencongin nyawapun kita tarwane gitu jadi yang naik cuma beberapa orang dan kelas tiga nya gue doang ngali gue langsung cabut ya lu bayangin satu sekolah ada cuman gue liat waktu itu cuman 21 orang itu bacokan bolong-bolong tapi masih ada sekarang masih ada masih hidup bahwa salam kulat kurawi musik 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 A Legit Rusia perlu tidur 50 mundur 9 nach bang emang kagak ada usaha untuk memediasi bang untuk ngedamar� pada saat itu bang ya ego juga sama mantap kembali kagak ego ya karena jiwa kan kan nama jiwa muda ya kan dulu kan nggak terima ya gitu deh jadi sampai pernah juga ada ada anggota ya ada anggota yang ikut-ikutan juga pernah ada anggota sering ini mana anak budut sering nyerang ikut juga ngikut ngikut itu bantai anak budut oh suatu saat anak-anak habis ngisir dari situ ketemu di pasar Minangkabu lagi pakai motor kan Hai ada ngenalin temen nah di dia ketidiannya habis mana karena dia juga nggak pakai seragam sampe motor tinggal motor dijual sama anak-anak motornya dijual sama anak-anak lo bayangin aja gila gue bilang sampai gue pas pulang sekolah di sekolah ada yang bagi duit ya temen-temen gue yang kemarin karena banyak saksi-saksi mereka juga ikut nggak bisa menyangka enggak menyangka nggak mungkin anak-anak bentuknya nggak bersalah gitu ya kan kan diseringin anak-anak budut karena kelihatan lalu ya kebaca ya bener-bener kadang disukain pakai PC nya digini-gini kan nggak pantas bener-bener dia begitu Iya betul bukan tugas dia sekarang dipecat ya Allah Allah dulu kalau dari orangtua Bang sendiri dulu nih ya itu bagaimana Bang ngikapin kisruh keadaan pada setelah pernah ngasih man udahlah nggak usah terusin sekolah dah ngeri gua enggak paling nasehatin aja nyokap malah sering kalau gue jalan suka ngebuntutin gue pernah gue suatu saat tadi gue mau nyerang ya kok anak-anak gue diem aja gue gue udah di depan deh so jagoannya kan gua ada ngadip-ngadip bulung ada apaan kenapa di dalam bisa nyokap gue yang tadinya gue langsung terus gimana sih terus di istiqlal gue bolos kan tidur-tiduran gue dibangunin nama temen gue lulu nyokap nyokap jewer masuk masuk di jam segini masuk di anterin ampe gue masuk nyokap gue nggak ada gue gue cuma masuk gerbang dong balik lagi apa ini gue pikir udah pada gue ntar habis sama guru kan abang-abang juga mungkin begitu jadi paham lah kalau di 806 sendiri nih bang siapa bang delu panutan abang senior abang yang pada saat abang bilang nih abang akuin top ngali secara mental buat ngebangun juniornya pada saat itu bang terutama abang gue lah yang bisa bergaul bisa dari cara bergaulnya dia kalau kakak kelas gue bang tedok almarhum oke bang tedok yang disebut ya betul mengampuni dosa-dosanya bang sinai bang jujum bang ade minang bang ade minang sering dulu jaman gue hampir rutin itu dia hampir tiap hari itu peduli banget peduli banget gitu wih di bang ade entah kalau anak-anak ributnya tiba-tiba gue liat dibelakang ada die wah ada bang ade gitu jadi dia sering mantau terus gitu kadang-kadang suka ngasih masukan sama gue sering sampai terbentuk dulu jaman gue satu-satu itu ada tim sabar wih di apaan tuh bang kita ngikutin dulu jaman polisi kalau sekarang jaguar ya tim oh iya betul itu jaman gue dulu kan ada tuh di polisi sabar kita pakai nama itu sapu bersih wih di sapu bersih abis kita kalau ribut-ribut begitu kita percuma gua bilang juga kan tebang ade minang juga percuma soalnya kenapa kita ribut dia kabur kadang-kadang kita apes kita kena batu kadang-kadang polisi di belakang kita apa begini-gini gini-gini gitu paling kena 12 ya kan mending kita bikin tosnya banyak-banyak deh paling banyak enam orang lah nah itu pun tergoyah biar milih-milih gantian itu rolling gitu ya kan biar kebahagiaan ya kan lo 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 besok rumah gue jam 10 atau jam setengah 10 kan ada apaan bang udah pokoknya ke rumah habis itu gue pasang strategi tuh malam nggak tidur tuh gue nggak tidur jujur aja gue ada rasa-rasa dong ada rasa khawatir ya berhasil enggak nih gitu takutnya malah senjata makan tua itu nggak bisa tidur kita tidur dia kan nggak nyangka dong anak-anak siang masih jam segitu ada anak mudut jam segitu nah disitu gue gue tongkrongin tempat tongkrongan yang mereka jam-jam dilewat kita sebar lu gua kasih kode gua bilang kalau gua belum nganggup kepala gue dua kali lu jangan-jangan bergerak deh diam aja bener mereka turun itu gerombolan bercanda-bercanda dia berpikir kantor nih ada di kelas kan kayaknya udah nggak sabaran liat gue kan ngeliatin gue deh kok nggak nganggup-nganggup kan maksudnya gue nunggu biar kena banyak begitu dia udah udah di tengah udah masuk tebakan tebakannya dan udah enaknya baru gua nganggup yang sini sikat tentu kocer-kacir dong pasti kaget karena kaget kan nggak nyangka adon larut sini udah dicegat di sini sini udah tinggal sini udah itu dengan dari awal disitu berhasil kita sering melakukan begitu terus sampai-sampai muka-muka kita tuh pada dikenal jadi begitu ngeliat muka kita wah wang kabur kita disebutin nama kita kali di merintah siapa itu yang ini kadang-kadang kita ganti bis di terminal manggarai ganti bis jangan kalau bis-basis udah pasti ketahuan ya kan kita ganti bis metromini atau cokok pajak duduk rapi kita buka baju seragam kita duduk rapi kita suruh kenaik-kenaik Bang turun tuh depan banyak orangnya pas disitu ya jangan sampai kelewatan udah lagi ngejreng 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 udah nggak banyak ngomong kita turun sikat-sikatin aja dia tuh udah begitu aja terus disitu mereka di kampung sendiri aja ketakutan jadi itu kalau di kampung sendiri aja itu udah ngeliat-ngeliat orang yang aneh gitu di 802 itu kita itu kalau buat pelajar semua berani lah ya kan semua kita akuin semua berani cuman strategi perang itu kita yang jarang orang lain pakai itu sampai muka kita udah hafal apa sampai kita gimana caranya biar biar nih sampai kita nyaruh-nyaruh gue rambut gue gini-gini bersihin begitu bubaran ada disini di anaknya sekolah SMA 43 di Minangkabu itu bubar mereka gue gabung sama mereka mau cewek-cewek gua probernya sampai jalan gue bencong-bencongin gue masukin ini ada tutup tangga gue sini musuh anak penerbangan sampai ngeliatin gue dia kaget percaya nggak percaya dia bukan anak bubuk mungkin mungkin begitu cuman yang gue eron untungnya dia nggak ngomong temen-temen aja gitu wah yah ketahuan yang mati gue belum nyampu udah ketahuan gue buru-buru percepet tuh jalanan cewek juga gua ajak ngobrol juga cembert-cemerut aja kan temen bukan ya itu karena gue nyaruh-nyaruh gue berlapan orang kalau nggak salah tuh untung tuh berhasil juga tetep banyak yang kena di situ pokoknya setiap melakukan itu berhasil kita laporan sama alumni kayaknya ada satu kebanggaan gitu biar kita dipunyi tapi kalau temen ada yang kena gitu habis kita habis dulu udah lu besok pakai Android kalau nggak dibalas kan kita langsung bingung kotak-katik otak lagi kan gitu kan dulu apa nih kalau gue kadang gini ngeliat dulu ngambil contoh ngeliat temen saya kok dia berani dulu gue waktu masih kelas 1 kelas 2 kok dia berani aku harus lebih dari dia gitu dulu motivasi tapi jelek kalau dulu ngambil yang begitu dulu dulu gue terinspirasi sama Bang Tedo Ambon Farmer dulu jiwa solidnya kan ini banget nggak bisa kayaknya merasa kalau temen kita merasa gimana sempet sedih ya kan kita nangis kesal gitu apalagi ditambah kalau udah di Alumi turun ngomelin kita gitu nggak mau kalau kita paksain juga mental harus kebales nih ada nggak Bang kejadian pilu yang memang 806 sendiri yang saat pada saat itu Bang sampai misalkan meregang nyawa dari pihak 806 kritis-kritis ada udah udah cuma itu pun di luar ini ya apa sih kecelakaan lah kayak semacam begitu ada tuh di jaman gue namanya dari doris ya dulu dia saat patahnya dia waktu masuk ke dari Manggarai itu dia naik ke bangku dia nah hanya dengan kaca belakang itu dia ditahan pakai badan gini salahnya dia tuh memang gue juga waktu itu sempet mau ngomong tapi kayak mulut kayak kek kunci gitu bener pas begitu sampe-sampe jebol dia ke belakang ya Allah nah disitu ditambah babenya juga nggak mau berhenti agak jauh berhenti nah disitu dia udah kena dulu dibacokin tuh aduh sampe udah di karungin disitu kita mau ngambil ketahan juga sempet ini dulu sama dia kan sempet ribut dulu dia sebagian dia juga ngebacokin di karungin kato sampe gue liat itu pm pm turun sampai dia udah dimasukin ke ini ke taksi mau dibawa ke cipto itu orang pikir pn juga udah mati udah di karung nggak tanya besokannya hidup deh itu bacokan gue bolong-bolong tau nggak masih ada sekarang masih ada masih hidup ada juga nih satu apa banget tuh Bang masih ininya rumah pade nih dulu waktu itu adek-adek kelas gue itu adek-adeknya banget sih kikin itu nah ceritanya begitu anak-anak turun jembatan merah dia mau pulang Minangkabu gua bilang gua perasaan bener-bener saat itu mereka pada kelas satu nih baru-baru nggak lama lo baru-baru masuk gitu kan dia juga ngikutin cara kita cara kita-cara kita nih dia udah mungguin nyata disitu udah bisa baca anak burut ada yang pulang disitu dia nyebar tuh cuman banyak itu banyak banget semua setiap jalan yang mulai tuh udah udah ditaruh sama dia semua disitu gue tahan gue bilang jangan dibilang disuruh bang ande jangan gue bilang bukan apa gue gue ngebayangin kalau umpamai kerjalan pastikan yang udah bisa ada kakak kelas udah pasti domelin udah deh tuh begitu gue ngobrol sama yang lain sama temen-temennya ada dinaik tanpa sepengetahuan untung lagi gue ngeliat gitu nggak sengaja ngeliat gue ikut naik tuh temen-temen gue suruh naik karena bis cepat itu kejadian cepat begitu jadi yang naik cuma beberapa orang dan kelas tiga gue doang yang lain kelas satu yang naik itu ada sekitar 5-6 orang itu itu gue melomelin di dalam gue tegur tegak tetap katanya disuruh banget ya gue bilang ntar gue yang ngomong soalnya yang tahu lapangan itu kan gue tapi di hati kecil gue pilih ada yang nyuruh jangan turun disitu jadi sebelum disitu turunnya itu Arminangkabu itu putaran itu ada jembatan kecil nah disitu gue turun tuh gerimis-gerimis kita inget tuh jadi kita ngebelakangin dia mereka kebetulan disitu ada temen-temen dulu gue SMP ya dia kaget ngeliat gue apa deh gue colek karena dia malah mau nonton dia mau nonton sebenernya karena situasinya udah tegang kan disitu gila lu banyak katanya wah tambah don gue di gituin ya dia bilang banyak begitu padahal kita mau mundur malu gengsi dong satu gengsi sama dia banyak budut gue merasa budut ditambah lagi kelas satu masa gue ngajarin cemen enggak mati gue kan enggak mungkin lah walaupun nyali udah tengg udah gitu ya nggak bisa dipungkiri lah gue masuk dulu ke ke warung warteg tuh kalau nggak salah tuh ya tukang bubur situ ada gue sempet lama diem tuh disitu terus gue mikir gimana nih caranya udah gini ya karena mereka juga kan baru-baru abis penatan gimana ya kita kan bawa sendiri bingung akhirnya gue bilang gini udah gini aja lu ikutin gue jangan jangan ada yang sok-sokan harus bisa diatur cabut-cabut deh mundur-mundur gua keluar ada nggak jauh dari gue di depan tuh deh pakai tayung di seberang sana gue udah ada di seberangnya dia ya berapa langkah ada di sini ada gue bingung nah gue sikat yang sini nih pikir gue biar bisa lari kesana gitu ke arah pasar rumput gue waktu itu bawa arit ya arit begitu gue sikat gue tarik gini copot barang nempelnya dia ngelawan kan yang disini langsung replik langsung ikat gue disitu don judon gue langsung karena ketensi anginnya bunyi anginnya bunyusut bis nyali gue langsung bis udah cabut nah itu karena kaya satu ada yang agak susah diatur ya kena jatuh beletak aduh gue lari kesana karena pasir rumput gue liat tiba-tiba disana ada orang bawa apa gitu panjang pikir gue samurai kan itu udah ke arah gue gitu nyamperin gue gue langsung sempet berhenti itu ya mati dalam hati gue mati Bang Ademinang Bang Ademinang semangat lagi tuh gue tuh gue nggak berasa sampai nggak berasanya masih gue pegang-pegang gue bikin masih ada aja bikin cuman gagang doang ya tapi pas gemuk gini juga ya gue bilang udah gue nahan disitu sama Bang Ademinang nah kelas satu yang lain tuh ngambil yang kena itu makin lama dia banyak karena satu kampung kan kampungnya jadi disitu karena deket kan kita bilang sama Bang Adek kita juga nafas udah nggak kuat karena ya tahulah kita nafas-nafas terokok kan minum dulu gua bilang sama Bang Adek dong ini kita cabut deh kan makin lama dia makin banyak nambah makin nambah deh mereka nambah orang terus yaudah lu jangan balik badan tapi kita ke arah dia udah ya kita tinggal nah disitu rumah hancurin juga itu keberapa kali itu kita merasa bersalah sih iya iya jadi kena imbas tuh kan kaya ribu tamana kesini terus kan jadi bawa ke Agung tuh ada rumah sakit Agung di terminal Manggarai situ bawa dia katanya kena itu bayonet aduh masuk kena ginjal sempet dengan ginjal kirinya atau gimana gitu kena kempes ya itu mau nggak mau kita marah disitu kan dia itu alhamdulillah kebales pernah juga suatu saat kita lagi nongkrong ya di rumah kampung temen digebrak juga mau dia dibuat-duat depan muka ya soalnya gue juga kemana-mana juga selalu bawa barang gue ya karena mau nggak mau habis gimana ya karena musuh deket-deket sama kampung sini kan jangankan gue dari sini kejemu kejemu pasar jembatan merah itu kebawa karena udah gimana ya kalau kita udah ibarat gua udah keluar itu mental mesti siap digebrak sama mereka disangka ya ini diluaran anak budut ya gue nomornya ya betul pada kabur kan gue tinggal sendiri gue langsung kekeluarin beru mereka kaget juga karena kita udah tau lah abang punya nggak ada pengalaman eksklusif dengan temen-temen dari poncol ya nggak bisa dilupain oke kalau di poncol sini kita nggak ketemu ya nggak ketemu ada sih ada temen ada di poncol di binangkabung itu sendiri yaudahlah lu yaudahlah lu kemudian kalau gue lewat lu ngumpet aja lu ngumpet aja Kampung Jawa nggak ketemu poncol nggak ketemu Captur nggak ketemu kalau dengan kapal itu bagaimana hubungan dengan momong sempet memang beberapa kali itu ketemu gue kelas satu sama kelas gua ya dia ada basis ini penggarai blok M ya 105 dulu 105 105 105 cuman hilang udah ngilang nggak lama deh kaget lawa ke jaman gue ngilang tau kemana tau nggak kapan gua juga nggak tahu ngilang sering ketemunya makanya anak-anak 800 ketemunya dipancoran lho betul semua semua basis kapal lewat situ seringnya di situ dia udah kalau pulang bergandung semua tuh begitu rame-rame tuh kayak kereta kita ngekatnya disitu kalau mau ketemu kapan ya kadang-kadang kita ke blok es blok pencol Mampang kadang-kadang kita kesana paling sering ketemunya manak-anak mistik mungkin ya betul nah Bang kalau buat abang sendiri nih bang ya ya memang tadi nih cerita abang ngeri banget bang abang di era itu punya memang namanya wapak atau kepegak usut wapak apa-apa bisa pada punya aja banget kayak begitu-begitu nih Bang pakai wanya bang apa murni mental aja yang penting kekuatan doa atau ada di orangtua nyokap sebandel banget gue kalau orangtua mak marah gitu apa ngomel-ngomel paling gue diem keluar keluar enggak pernah gua udah ngomel-ngomel bales itu enggak pernah gua keramat banget keramatkan orangtua gue takut apes itu lalu apes itu antar gue sekolah di sekolah nggak tenangan tambah begitu aduh Alhamdulillah maka Alhamdulillah gue selamat selalu selamat apa bisa ketemu berapa kali nyawa gue dikepung ini selamat terus gue Alhamdulillah sekarang maaf dulu ngerogok sorry ayo eh buset Bang ini contoh kecil apa itu dikulumin rohku ada silet ada silet waduh saya nggak mau aduh kacau ngeri banget nih robot aku emang woplas berarti di era bang hubungannya dengan BK baik-baik aja Bang ya apa baik-baik kadang-kadang ada gua gesekan sedikit gitu sedikit salah paham sedikit terbaik tapi tuh ada satu kisah entah bener atau enggak dimana harus menjadi musuh tuh antara BK bener-bener final BK dan budut berpisah ranjang lah saya bilang itu abang tahu apa kagak itu awal memicunya jadi kurang paham tiba-tiba gua kadang-tiba suka ngebantai tapi karena anak-anak budut saat itu lagi sedikit gue juga nggak ngerti maksudnya mereka juga nggak ngerti ntar pas begitu dia udah kita iniin diminta maaf kirain anak kapal alasan-alasan apalah atau mau ngetes-ngetes gue juga nggak ngerti deh itu kita baikan lagi biasa lagi baikan lagi ya nah lu nah lu terus juga nih Bang nih nih ada satu cerita katanya ini mah Bang Delu sampai ngedatengin rumahnya anak BK itu ngapa sih Bang mulanya Bang abang ketok-ketok abang paradin tuh waduh gue juga lupa lagi tuh iya bener-bener tadi dicari tahu gimana nggak ngerti itu yang gue bilang salah paham sering-sering anak-anak mereka suka kayak ngetes-ngetes atau gimana ya maksudnya apa gitu nggak usah ngetes-ngetes lah iya betul-betul waduh apalagi satu ini ya satu bis ya kan satu bis kan sama-sama maksudnya sama-sama 806 kan mereka juga kan pake nama 806 kalau pengalaman ngalong Bang abang punya cerita apa Bang yang masih abang gue jarang ngalong ya jujur aja gue jarang ngalong karena gue punya saudara di Priok waduh nah lu Priok lagi aja disebut nih ntar anterin gue kan si jaring apa ya wah ini sih kampungan musuh katanya udah tenang gue bilang orang tukang-tukang wajak-wajak sepeda sih itu kalau nyebut nama-nama gue juga tahu semua baris satu deh tapi pas ketika ngalong ke Priok itu nggak ada kejadiannya karena kejadian dia mereka ribut depan sekolah bariwan ya nah lu cuman gue kata temen gue udah lu nonton aja lu kan nggak tahu medan sini udah nonton aja ya gue sih apkd ya kan gue nggak mau so-so anu nunjukin ya gue sih nonton aja udah celeng-celeng yang mana Priok gua akuin celeng-celeng ya lu bayangin satu sekolah deh cuman gue liat waktu itu cuman 21 orang diladenin gila gua bilang gua celeng-celeng enggak berat-berat gua salut gua iya 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 betul setelah gue pikir-pikir nih baru sekarang enggak gue menyesal juga ya kayaknya nggak ada gunanya mungkin karena dulu lingkungan ya cuman gue petik hikmanya ya buat anak-anak gue ini ya buat pelajaran lah ya betul jadi anak gue jangan sampai kayak gue makanya gue nggak mau anak gue sempet minta sekolah di penerbangan gua nggak kasih udah udah nggak tawuran Pak nggak kayak jaman Bapak nggak gitu pasti ada aja satu-dua yang berengsek yang ngajak dulu gue bela-bela temen gitu kan ibarat ibarat satu nyawapun kita tarwannya gitu cuma satu nama demi budut buduh iya kan demi budut cuma setelah kita susah mana ada yang bantu kadang-kadang juga nggak dibantu udah gue bela-bela kita kita susah juga dia juga nyengir doang hehehe iya iya kadang juga dia juga susah iya sama juga iya betul ya udah kita juga nyesel belakangan gimana udah kita berbuat baik aja lah sekarang ini kan buat memperbaiki diri kita kita belajar sabar udah udah bukan masanya udah bukan masanya Bang ya udah buat yang pernah mungkin gue sakiti ya gue hianati gue dari lubuk hati yang paling dalam gue minta maaf sebesar-besarnya mungkin kita bisa berteman kembali karena kebanyakan musuh juga banyak juga temen gue sekarang dia iya Mari kita menjalin hubungan kembali kan karena kita tidak terlepas dari salah dan hilap dosa nah Allah dan nabi-nabi pun pemaat kita akan mencontoh suri tolah dan nabi iya betulan itu aja ya jadi yang mudah-mudahan permintaan maaf yang udah di utaraan sama abang gue nih dibukakan nih oleh temen-temen yang mana dulu mungkin pernah bersinggungan ya dan gua sekali juga mengucapkan terima kasih banyak buat keluarga besar STM Budi Utomo Kuspebasis 806 yang udah ngebukain pintu silaturahminya mudah-mudahan silaturahminya bisa terus terjaga sampai ke generasi yang akan mendatang buat nama pribadi wakil sajala dan seluruh kerabat kerja CJ Channel yang bertugas pamit undur diri jalin terus silaturahmin stop tawuran pelajar bravo selamat menikmati selamat menikmati